Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu. Aliran listrik dan dialirkan ke suatu bagian tubuh, sehingga akan memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah dan menimbulkan kedutan. Pada tahap selanjutnya, aliran darah yang terhambat akan memaksa jaringan otot untuk bergerak naik dan turun, sehingga terciptalah suatu gerak yang selama ini biasa kita kenal dengan istilah kedutan. Dipandang dari segi spiritualis, kedutan bukan hanya dianggap sebagai gejala medis biasa. Kedutan bisa dikatakan merupakan sebuah kode alam atau tanda bagi kejadian yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan letak dan bagian tubuh yang mengalami kedutan, nenek moyang kita pada zaman dahulu telah memiliki sebuah catatan yang mereka buat melalui metode pembuktian dari kejadian-kejadian yang dialami pasca kedutan. Catatan yang dibukukan itu dikenal dengan nama kitab Primbon arti kedutan, disitu tertulis secara gamblang letak kedutan dengan segala artinya. Berikut ini adalah 101 arti kedutan pada seluruh bagian tubuh, dimana ada beberapa di antaranya yang berkaitan dengan pertanda rezeki dan jodoh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. 1. Arti kedutan di area wajah, kepala, dan leher Bagian wajah, kepala, dan leher menjadi salah satu area tubuh yang cukup sering mengalami kedutan. Ternyata, menurut Primbon Kedutan, kedutan di area wajah, kepala, dan leher bisa membawa berbagai pertanda, berikut ini penjelasannya. Kedutan di ubun-ubun kepala, akan mendapat kebahagiaan. Kedutan di bagian kepala sebelah kanan, akan sakit. Kedutan di bagian kepala sebelah kiri, akan mendapati kemuliaan. Kedutan di seluruh kepala, akan melihat keanehan atau ajal sudah dekat. Kedutan di dahi baik kanan atau kiri, akan mendapatkan harta, kesenangan, atau ilmu pengetahuan. Kedutan di tengkuk kanan ataupun kiri, akan dicintai orang kaya atau berpangkat. Kedutan di alis mata kanan, akan menemui kebahagiaan di mana harus mengalami kesusahan terlebih dahulu. Kedutan di alis mata kiri, akan bertemu dengan keluarga atau orang yang dicintai. Kedutan di kelopak mata kanan atas, akan mendapat keuntungan. Kedutan di kelopak mata kiri atas, akan memperoleh kebaikan. Kedutan di kelopak mata kanan bawah, akan mengalami kesedihan. Kedutan di kelopak mata kiri bawah, akan jatuh sakit. Kedutan di ekor mata kanan atas, akan sembuh atau pulih dari sakit. Kedutan di ekor mata kiri atas, akan bertemu keluarga atau saudara jauh. Kedutan di ekor mata kanan bawah, akan bertemu orang dari jauh. Kedutan di ekor mata kiri bawah, akan terserang penyakit Kedutan di biji mata kanan, akan bersedih hati Kedutan di biji mata kiri, akan bersuka hati Kedutan di sekujur hidung, akan bergembira dengan kekasih Kedutan di hidung sebelah kanan, akan sembuh dan sehat Kedutan di hidung sebelah kiri, akan tercapai cita-citanya Kedutan di pelipis sebelah kanan, akan mendapat kesukaran Kedutan di pelipis sebelah kiri, akan mendapat ketenangan hati dan keluar dari permasalahan Kedutan di telinga kanan, akan mendengar kabar yang menyenangkan hati Kedutan di telinga kiri, akan kedatangan keluarga atau kerabat Kedutan di pipi kanan, akan memperoleh panjang umur Kedutan di pipi kiri, akan sembuh dari sakit Kedutan bibir kanan atas, akan datang urusan asmara Kedutan bibir kanan bawah, akan mendapatkan atau memperoleh kesenangan Kedutan bibir kiri atas, akan menjadi bahan perbincangan seseorang Kedutan bibir kiri bawah, akan memperoleh pekerjaan yang baik Kedutan tepat di tengah bibir atas, akan bertengkar Kedutan tepat di tengah bibir bawah, akan makan makanan yang enak Kedutan di kerongkongan kanan, akan mendapatkan kesenangan Kedutan di kerongkongan kiri, akan mendapatkan harta atau rezeki nomplok Kedutan di leher kanan, akan mendapatkan sakit Kedutan di leher kiri, akan menderita sakit Tapi sakitnya cuma sebentar dan akan lekas sembuh Kedutan di dagu kanan, akan bertemu atau berkawan dengan orang kaya Kedutan di dagu kiri, akan bertambah ilmu pengetahuannya 2. Arti kedutan di area punggung, dada, dan perut Bagian punggung, dada, dan perut merupakan area tubuh yang tertutup dan sensitif Berikut adalah penjelasan arti kedutan di area tersebut Kedutan di pundak kanan, akan ada keluarganya yang sakit Kedutan di pundak kiri, akan dihormati dan disegani orang Kedutan di pundak kanan dan kiri, akan mendapat sakit Kedutan di bahu kanan, akan berkelahi Kedutan di bahu kiri, akan memperoleh hadiah Kedutan di punggung kanan, akan ada tamu yang datang untuk berhutang uang Kedutan di punggung kiri, akan memperoleh keuntungan Kedutan di tulang belakang, akan mendapat susah atau bahkan sakit Kedutan di dada kanan, akan bertemu dengan kekasih Kedutan di dada kiri, akan melihat atau bertemu orang yang rupawan Kedutan di tengah-tengah dada, akan memperoleh keuntungan Kedutan di buah dada sebelah kanan, akan memperoleh uang Kedutan di buah dada kiri, akan mendapat kunjungan atau pelukan dari orang penting Kedutan di perut sebelah kanan, akan memperoleh banyak rejeki Kedutan di perut kiri, akan banyak memperoleh uang Kedutan di pusar, akan memperoleh nikmat karunia Tuhan Kedutan lambung kanan, akan memperoleh jodoh Kedutan lambung sebelah kiri, akan memperoleh anak Kedutan di perut sebelah bawah bagian kanan, akan memperoleh susah atau kena musibah Kedutan di perut sebelah bawah bagian kiri, akan marah atau terpancing emosi Kedutan pinggang kanan, akan memperoleh kebaikan Kedutan pinggang kiri, akan jatuh cinta kepada orang lain 3. Arti kedutan di area lengan hingga telapak tangan Lengan hingga telapak tangan, menjadi bagian tubuh yang sehari-hari kita gunakan secara aktif untuk berbagai kegiatan Dan berikut adalah arti kedutan pada area tersebut Kedutan di lengan kanan, akan memperoleh rejeki Kedutan di lengan kiri, akan memperoleh teman baik Kedutan di telapak tangan kanan, akan mengeluarkan uang Kedutan di telapak tangan kiri, akan beruntung dalam berdagang atau mendapat uang Kedutan di siku kanan, hatinya akan merasakan tidak enak atau resah Kedutan di siku kiri, akan memperoleh musibah atau sakit Kedutan di jari manis tangan kanan, akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan Kedutan di jari manis tangan kiri, akan memperoleh jodoh yang baik Kedutan di jari kelingking tangan kanan, akan mendapat pujian Kedutan di jari kelingking tangan kiri, akan diterima atau dianggap oleh orang lain Kedutan di sela jari tangan kanan, akan mendapatkan kesenangan Kedutan di sela-sela jari tangan kiri, akan dicintai oleh orang besar Kedutan di ibu jari tangan kanan, akan memperoleh kehormatan Kedutan di ibu jari tangan kiri, akan menjadi ketua atau kepala Kedutan di jari telunjuk tangan kanan, akan memperoleh atau mendapatkan pekerjaan Kedutan di jari telunjuk kiri, akan mendapat malu karena aibnya terbongkar Kedutan di jari tengah tangan kanan, akan sakit Kedutan di jari tengah tangan kiri, akan mendapatkan susah Kedutan di pergelangan tangan kanan akan memperoleh wahyu yang baik Kedutan di pergelangan tangan kiri akan dicintai oleh orang terhormat 4. Arti kedutan di area tubuh bagian bawah hingga kaki Bagian tubuh bawah merupakan area yang cukup sensitif Namun di lain sisi, kaki juga sama seperti tangan yang selalu dipakai untuk beraktifitas sehari-hari Berikut adalah arti kedutan di bagian tersebut Kedutan di pantat kanan akan kedatangan tamu Kedutan di pantat kiri akan memperoleh karunia dan berkat Tuhan Kedutan di pantat kanan kiri akan segera mendapatkan jodohnya Kedutan pada kemaluan ada keinginan yang tidak dapat terwujudkan Kedutan di dubur akan mengalami sakit Kedutan di pangkal paha kanan akan ada orang yang menaruh cinta Kedutan di pangkal paha kiri akan bercinta Kedutan di kedua pangkal paha akan mendapatkan kesenangan Kedutan di paha kanan akan bertemu keluarga Kedutan di paha kiri akan ada tamu yang datang memberi uang Atau jika Anda sakit ia akan memberi obat Kedutan di tekukan lutut kanan akan dihormati orang Kedutan di tekukan lutut kiri akan memperoleh rezeki Kedutan di betis kanan akan menang dari masalah Kedutan di betis kiri akan bertemu dengan saudara Kedutan di tulang kering kanan akan bepergian jauh Kedutan di tulang kering kiri akan dipanggil atasan Kedutan di pergelangan kaki kanan akan dihasut oleh orang Kedutan di pergelangan kaki kiri akan mendapat kemudahan Kedutan di mata kaki kanan akan bertemu dengan orang jauh Kedutan di mata kaki kiri akan mendapat kabar baik Kedutan di telapak kaki kanan akan merasa tidak enak hati Kedutan di telapak kaki kiri akan bepergian jauh Kedutan di sela-sela jari kaki kanan akan berhasil dalam pekerjaannya Kedutan di sela jari-jari kaki kiri akan memperoleh jodoh Kedutan di jempol kaki kanan akan ada kematian keluarga Kedutan di jempol kaki kiri akan bertemu dengan sahabat Demikianlah video mengenai 101 arti kedutan pada seluruh bagian tubuh Dimana beberapa diantaranya sering dikaitkan dengan tanda-tanda akan datangnya rezeki dan juga jodoh Terima kasih sudah menonton video ini Semoga anda sekeluarga senantiasa sehat dan berkelimpahan rezekinya Amin Terima kasih sudah menonton video ini